Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Firesdi Hanto Family Kali ini kita akan review alat pengukur tensi darah digital Saya belinya murah, cuma sekitar Rp120.000 Yuk kita buka, ini dia Ini adalah alat pengukur tensi darah digital Namanya adalah Electronic Blood Pressure Monitor Dia microcomputer intelligent Intelligent, arm style, electronic blood pressure Disini ada alatnya, modelnya, dia katanya ada suaranya Disini ada USB interface, kemudian ada high accuracy Arithmia Monitoring, terus 99 set of storage Oh, untuk dua orang, itu dia Ada memorinya untuk dua orang Dengan untuk 99 kali tensi Nah, ini untuk main parameternya Measurement-nya berhasilnya 5,3 kpa Sekatau saya bahasannya itu Power supply-nya menggunakan DC 6V atau baterai A3-nya 4, oh berus juga ya, atau lithium baterai Beratnya 220 gram, dimensinya 125 mm x 105 mm x 65 mm Disini bergaransi ya Nah, disini Note-nya prime style with back clip and voice function Jadi dia ada suaranya Kita buka yuk Di dalamnya, pertama-tama yang kita dapatkan adalah Ini untuk yang di arm-nya Arm-nya ini Adanya Untuk lingkarannya 22-32 cm Jadi makanya di atas sekitar 2-3 cm Disikut Ini untuk alatnya Pastinya Minta alatnya Nah, ini untuk alatnya Filmnya masih ada buku manual Nah, buku manualnya harusnya kita baca sekarang Kita baca nanti saja Di saat kita bingung Oke Nah, disini ada tulisannya Please remove the protective film before using Oke, kita Kita remove yuk Ini dia Kita Klente Oke Kita jalan cari baterai Oh, ini tempat baterai Sebelum kita Pasang baterai Ini banyak plastik ya Ini banyak plastik Di depan ini LCD-nya Tidak ada tambah power Ini tidak tahu Ini S S ini Nah, baru kita akan baca Kalau S ini untuk Nah, ini dia Kalau S itu nomor 7 Pondi 7 untuk Set button Kalau M Nomor 9 coba tidur memori Oh Screen nya Kalau 1 Ini 1 Yang grade ini tanggal 4 ini high pressure Yang ini high pressure Yang ini high pressure Yang SIS ini Yang ini SIS ini high pressure Nomor 6 itu ini Nomor 6 ini Nomor 6 ini heart rate Kemudian Sudah saja sih Jadi ini tanggal Tekanan darat Tengginya Rendah-rendah Rendah-rendah Ini heart rate Sebagi ini ada speaker Ini ada colokan Ini colokan apa ini ya Ini colokan apa ya Oh, ini colokan untuk alatnya tadi Ini colokan untuk alatnya Ini Kemudian di bawahnya Di atasnya Di atasnya Di sini Ada dia untuk DC 6 volt ini Nah, ini untuk DC 6 volt Produksinya Juli 2020 Oke, ini kita pasang yuk Kita geser ke atas Ini baterai A3 nya membutuhkan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sebentar Baterai A3 Baterai kecil Bukan baterai jam yang besar itu ya Kita pasang 1 Kemudian kita pasang 2 3 Dan 4 Kita tutup Ya Di sini kita tutup Tumpul Oke, ini baterai sudah dipasang Sekarang kita coba Nah, teman-teman Ini kan sudah saya Pasang baterai Nah, sekarang kita Coba Untuk Testing-nya Testing-nya Jadi Lama-lama kita keluarkan Ininya dulu Nah, di sini Ada keretekannya Dia kecil sih Pendek sih Tidak Tidak seberapa lebar ya Kemudian ini ada Selangnya Nah, cara Pakainya Yang ini Yang ini Nah, yang ini Kok tidak fokus ya Yang ini Katupnya kita masukkan Di sini Oke Nah, tidak usahkan di samping Sampai betul-betul masuk Kemudian Kita pasang Ininya Tadi katanya sih Di pergelangan tangan Dengan jarak 1-2 cm Ini 1-2 cm Berarti kita segini Kemudian disertin Ini disertin ya Nah, disertin Kemudian kita akan coba Nyalakan Ini ada suaranya teman-teman Kalau teman-teman Nanti pasti dengar ada suaranya Saya pasang di sini ya Biar suaranya Kedengeran ya Ini ya Attention please Please keep silent And relax Keep the cuff At hard level Oh selamat menikmati selamat menikmati waduh disini katanya tekanan darah tinggi nih padahal kalau dilihat di tengahnya nih teman-teman nih kalau teman-teman lihat dia tengah tekanan yang di atasnya 139 bawahnya 90 dengan detak jantung per menit ya kayaknya ya per menit 78 kalau katanya mesin tadi mesin yang bilang tadi kalau teman-teman dengarkan itu dia ngomongnya katanya tekanan darah saya tinggi tapi tinggi gak sih sebenarnya saya juga gak tau 139 per 90 bagi saya rendah sih saya juga gak tau ya tapi yang penting disini adalah saya ingin coba apakah benar-benar alat ini memang sukses saya bilang sukses dan dia sudah ada suaranya nanti kalau teman-teman males pakai baterai teman-teman bisa menggunakan adapter yang ada disini oke ini saya lepas dulu ya sakit oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini kita mereview dan mencoba ya sama aja nge-review lah nge-review eh apa ya alat alat tekanan darah itu jadi ini saya beli untuk yang oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa tetap seperti biasanya like comment share subscribe dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya jadi nanti apabila teman-teman Ferdia untuk ada video baru teman-teman akan mendapatkan notifikasinya terima kasih dan sampai jumpa